Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Incep Nurman dari Incep Fashion Pada kesempatan kali ini saya ingin membuatkan Tutorial pola jaket ya Pola jaket yang pecah pola seperti ini Yang ada kantongnya disini Tapi dia ditaruhnya di dalam Contoh modelnya akan jadi seperti ini Contoh modelnya Dan polanya jadi seperti ini Mohon maaf ini tutorialnya Tidak saya buatkan pola lengannya Mungkin nanti menyusul karena Ini sudah terlalu panjang videonya Belum tentu juga Teman-teman ditonton semuanya Ini sudah sekitar 18 menit atau 16 menit Oke bagaimana cara Membuat pecah polanya Tonton aja teman-teman Sampai selesai dan jangan lupa Kasih like subscribe dan klik tombol loncengnya Supaya teman-teman mendapatkan notifikasi Video terupdate dari Incep Fashion yaitu terutama Lanjutan daripada pola ini ya Pola lengannya, pola kerahnya Dan pola ban pinggangnya dan Man set tengahnya oke Baik teman-teman langsung saja kita tonton tutorialnya Bismillahirrahmanirrahim Ini aja teman-teman kita membuat tutorial pola jaket ya Pola jaket Seperti biasa saya pakai ini Pakai apa Skala ya Saya mau buat ininya dulu nih Garis dasar ya Garis dasar Seperti ini Likir batangnya Saya mau pakai 100 Kita bagi 4 yaitu 25 ya Panjangnya saya mau pakai 71 Oke Apa namanya Kita buat lipatannya dulu ini Patannya 4 cm ya 4 cm Patan buat kancing ya Ini nanti pecah ya Pecah pola Pecah pola Sekaligus sama Kampuhnya Terus Untuk Kancingnya Tengah Apa namanya Bagian tengahnya 2 cm ya Jadi nanti Yang 2 cm ini Untuk kancing Untuk tumpang Tintih kancing Atau bagian tengah depan Oke Untuk panjangnya 71 71 Kita naikin 3 cm Untuk nanti Kita pindahkan Ke bagian belakang Ya Bila 73 cm ini Kita pindahkan Ke bagian belakang Nanti ya Jadi Di angka 3 nih Angkurnya Terus disini 70 71 Ini Kampuhnya Nanti Jangan dulu pakai kampuh Karena nanti Pakal saya Geser ya Ini Tanda aja dulu Seperti ini Enggak Enggak Saya jelasin dulu Maksudnya Enggak saya Dijelasin Ini Garisnya Ini 25 Lingkar badannya 25 1 per 4 Dari lingkar badan 25 cm 1 per 4 Lingkar badan 25 cm Ini nanti Kita akan Pecah ya Teman-teman 25 cm Terus Dari sini Kesini 7,5 Dari Sini Misalnya Kesini 7,5 Untuk Lingkar leher 7,5 Nah Sini Terus Dari garis ini Ke bawah Yaitu Saya mau pakai 5 cm Oke Nah ini Kita buat Ke Lung lehernya Seperti ini Terus Bahu Ke bawahnya 40 ya Kita bagi 2 Jadi 20 Nah 20 itu Di garis yang Ini Di garis yang Tengah 20 Sini Terus Kita turun 4 cm 4 cm Sini Kesini Sini 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 Untuk Lingkar Kerung Lengan 25 Kita kurangi Satu Yaitu 24 Dari Sini Turun ke bawah 24 cm Oke Kita garis Disini Buat Kerung Lengan Seperti ini Aja Pakai garis Putus Putus Nah Setelah ini Kita Disini Pakai Ini Apa namanya Di cutting Dipotong Jadi ini Belum jadi Nanti kita akan Turunin lagi Oke Untuk Garis potong Disini Garis potongnya Yaitu 21 cm Dari Sininya 3 cm Dari Penggarisnya Kita Ikur 3 cm Dari Angkat 3 cm Turun Kesini 21 21 Kampu 1 cm Buat Bawah 1 cm Oke Kita Garis Dulu Seperti Ini Kita Kasih Kampu Lagi 1 cm Sini Jadi Jadi Dia Sudah Langsung Sama Kampu Ya Nah Otomatis Yang ini Kita Turunin Juga 2 cm Yang ini Turunin 2 cm Nah Berarti Dari Sini Sini Ya 2 cm Turun Jadi Yang Jadi Yang Ini Yang Yang Bawah Yang Ini X Yang Gak Jadi Setelah Itu Kita Bentuk Badannya Bentuk Bentuk Agak Kepinggang Dikit Seperti Ini Aja Pakai Filling Nah Terus Ini Karena Udah Kemakan 2 cm Ibaratnya Kebuang 2 cm Jadi 71 Nggak Disini Berarti Turun Lagi Kesini 2 cm Turun 2 cm Terus Kampunya 1 2 3 3 4 cm Eh Jangan Pakai Kampung 4 cm Maaf Tadi Pakai Apa Di bawah Ini Dia Pakai Ban Pinggang Jadi Misalnya 71 Disini Ban Pinggang Itu 5 cm Berarti Kurangi 5 Jadi Disini Kurangi 5 Nah Adanya Disini Disini 1 cm Jadi 71 Kita Kurangi 5 Untuk Sambungan Bagian Pinggang Bagian Pinggang Disambung Sambungan 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 Ini Nanti Yang 5 cm Buat Dipinggang Itu Ya Oke Disini Kita Pecah Lagi Disini Kita Pecah Lagi Buat Kantong Jadi Nanti Kantong Itu Ada Di Dalam Saya Bawa Kesini Dari Garis Tengah Ini Sambungan 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 5 cm Terus Buat Kantong Sekitar 10 cm Jadi Kantong Itu 10 cm Nah Kalau Dari Sini 10 Kita Turun Aja Kesini Jadi Agak Runting Ini Kita Pecah Lagi Ke Bawah Cara Pecah Tentun Selesai Nanti Teman Tau Bagaimana Cara Pecah Yang Baik Oke Kita Di Runcing Kesini Misalnya Ini 5 cm Kita Masuk Jadi 7 cm Berarti Masuk 2 cm Ya Nah Berarti Kalau Disini Nah Ini Kalau Yang Ini Kita Hitung Kesini Kan 15 Tuh Nah Kita Masuk 2 cm Berarti 3 13 Ya 13 Nah Disini Ini Agar Runcing Kebawah Nanti 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 Potong Akan Di Pecah Nih Potong Nih Nanti Ini Saya Akan Pecah Tapi Sebelum Ini Saya Mau Kasih Kampu Sebelah Sini Sebelah Sini Juga Selesa 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 Akan Bicah Nah Teman-Teman Tentu Tentu Selesa Kalau Memang Ada Yang Mau Ditanyain Boleh Di Komentar Tanyain Ya Näh Nah Maksud Ini Yang Garis Ini Garis Sini Garis Sampuh So Soalnya nanti ini yang tengah ini Akan di X akan dibuang Tapi nanti kita ganti Bukan cuma sekedar dibuang Tapi diganti ini dibuang Diganti dengan pola yang lain Tapi bentuknya seperti ini Hanya penambahannya saja Nah ini saya mau gambar kantongnya Gambar kantongnya dari sini ke sini Dari sini ya Ke bawah itu 13 saja ya Kantongnya 13 Saya kasih 13 Ini garis dasar dulu Gambar kantong saja Jadi nanti kantongnya itu ada di dalam Nah ini kita bagi 2 6 berarti ada yang ketiga Kita naikin saja Supaya agak runcing Satu setengah Ini juga satu setengah Nah jadi runcing Nah ini gambar kantong Gambar kantong Atau busnya di sini Nah jadi Kalau ini kan kampuh Ini garis asli Nanti ini buat kampuh Yang samping sana Yang ini buat kampuh samping sini Otomatis yang tengah ini Kebuang kita ganti Tambahin ke sini 2 cm Tambahin ke sini 2 cm Kalau bingung langsung saja Tonton Oke kita Potong ya Ini langsung sama kampuh Nah ini juga kasih kabuh 1 cm ya Saya nggak garis Saya potong saja langsung nih Jadi nggak pakai garis ya Potong saja Nah seperti ini Kita 1 cm juga ini Nah Ya teman-teman Sebelum ini saya pecah Yang bagian badannya Sebelum saya buang Terus saya ganti Saya mau duplikasi dulu Bagian belakangnya Oke Nah ini tengah belakang Kita temuin dengan tengah depan Ini tengah depan Yang tengah depan itu sama dengan Tumpang tinggi kancing ya Oke Kita naikin Disini kesini 6 cm 6 cm ya 6 cm ya 6 cm ya 6 cm tapi Karena di belakangnya Mau ada katingan lagi Di bahunya Bahu belakang itu kan Suka ada potongan ya Kita tambah 8 cm aja 6 cm Jadi nanti akan dibuang 2 cm Jadi tetap 6 cm ya Kampu 1 cm Kampu 1 cm Seperti ini ya Oke Jadi Ini ditambah 8 cm ya Karena 2 cm nya akan dibuang Jadi tetap Hasilnya men 6 cm ya Nah ini 3 cm Ini yang Nah ini yang Kata saya 3 cm itu Yang dari Depan ya Dari depan Di Di oper ke belakang Nah ini Aslinya seperti ini ya Kita garis dulu Seperti ini Nah Kalau ini kita Gak keluar aja Disini Ya Garisnya Untuk bagian Belakang ya Jadi kesini Oke Nah ini nanti potong nih Ini kurang rapih Kurang apa namanya Garis putus-putusnya Kita rapiin pake gunting nanti ya Oke Nah kita samain dulu Bahunya Bahunya berapa ini 15 ya Kita buat juga 15 disini Ini memang juga disini Nah Kita turunin disini Ya Sekitar 11 atau 10 ya Disini ada Kita Buat Perung lohernya Perung lohernya Disini kesini Misalnya saya hitung Ini 12,5 Terus kesini Kena 22 ya Teman-teman Kita potong dulu ya Kita potong dulu Nanti kita akan Potong bagian Bagian belakangnya Bahunya Belakang punggungnya Dan kita potong Ini nanti bagian depannya Kita buat pecahan ini Jadi sekalian ini kita Pola ya Jadi Pola kemeja Sekolah Ini saya mau potong Ini dulu ya Apa namanya Tengah belakang ya Nah Sini Ada sini Kita Karena tadi Ditambahnya 8 cm Kita buang 2 cm Ya 10 Kesini Nah 2 cm Kebuang Kebuang 2 cm Kebuang Kebuang buat Kampu Atas 1 cm Kampu Bawah 1 cm Nah ini Cara pecah Cara pecah Bagian belakang Ini dipotong Oke Potong Nah ini juga Dipotong Yang ini Ya Oke kita potong Yang bagian depan Ya Kita Buang ini Terus lalu kita ganti Ya Buang bagian tengahnya Kita potong dulu Ini Nah ini Kita Kita Potong Disini Potong Jadi Cara Apa namanya Cara pecahnya Gampang ya Teman-teman Nah Seperti ini aja Nah Otomatis Ini hilang Ini tengahnya Kita perlu yang ini Sementara ini Sudah kemakan 1 cm Kampunya Jadi kita Tambah Disini 2 cm Disini 2 cm Untuk Dianya 1 cm Untuk Kampunya 1 cm Oke langsung Kita Langsung saja Kita tambah Tambah 2 cm Kiri 2 cm Kanan Ya Ya Kita Ganjel dulu Biar diam Disini Ini kita Tambah 2 cm Ya teman-teman Tambah 2 cm Seperti ini Tambah 2 cm Tambah 2 cm Nah ini juga Tambah 2 cm Jadi nanti Pas gitu Ukurannya Yang gak ada Yang kemakan Satupun Ya Ini Kata saya Tadi ya Ganti Daripada Pola Pola Yang dibuang Yang dibuang Yang dibuang Seperti ini Seperti ini Seperti ini Teman-teman Ini Udah Di Ini 2 cm Itu 2 cm Ya Kita Garis Disini Buang Potong Ya Ini Sudah Ada Kampu Sudah Ada Kampu Kampu Ini Kampu Oke Seperti ini Jadi Bagian depannya Seperti ini Jadinya Gini kan Nah Jadi Dia Sini Tadi kan Tambah 2 cm Ini Tambah 2 cm Yang dari sini Jadi Yang 1 cm Buat Kampu Sono Yang 1 cm Buat Kampu Sini Oke Nah Ini Sudah Selesai Seperti ini Teman-teman Alhamdulillah Tutorial Pola Jaketnya Sudah Selesai Hanya Saja Saya Belum Membuatkan Tutorial Pola Lengannya Pola Kerah Mungkin Nanti Kalau sudah Sumpat Saya Lanjutin Untuk Pembuatan Pola Kerah Dan Pola Lengannya Oke Teman-teman Mudah-mudahan Sampai Sini Teman-teman Bisa Memahami Bagaimana Cara Pecah Polanya Seperti Apa Yang Mau Lanjut Ke Pola Lengan Dan Pola Kerah Boleh Comment Dan Jangan Lupa Kasih Like Subscribe Dan Video Terupdate Dari Jepesien Baik Teman-teman Terima kasih Sekali lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh